selamat menikmati jadi, jawabnya menurut beliau Syekh Muhammad bin Salatul Uthaymin dan menurut pendapat yang beliau rojahkan atau yang beliau kuatkan bersama para ulama yang lain bahwasannya meninggalkan sholat keluar dari Islam kalau dia menyengaja meskipun dalam keadaan bermalas-malasan meremehkan sholat kalau dia menyengaja maka hukumnya kafir telah keluar dari Islam ini kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat itu hukumnya kafir maka puasanya itu puasa orang yang meninggalkan sholat tidak sah dan tidak akan diterima darinya karena orang yang meninggalkan sholat dia keluar dari Islam orang yang keluar dari Islam bagaimana diterima puasanya sedangkan syarat wajibnya puasa adalah muslim sedangkan dia tidak mengerjakan sholat sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'intabu wa'aqamu's sholat wa'atuz zakah fa'ikhwanukum fid din fa'intabu wa'aqamu's sholat wa'atawuz zakah fa'ikhwanukum fid din kalau seandainya mereka bertawabat dan menegakkan sholat serta membayar zakat maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama Islam demikian juga Rasulullah s.a.w beliau bersabda al-ahdu alladhi bainana wa bainahum assalah faman tarokaha faqut kafar yaitu batasan antara kita dan antara mereka adalah sholat antara kaum mu'minin dan orang-orang kafirin batasan di antara kedua mereka adalah sholat faman tarokaha faqut kafar maka barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kufur keluar dari Islam demikian juga ya di dalam hadith yang lain ya kalau disebutkan Rasulullah s.a.w bainah rajuli wa bainah syirki wal kufri tarakus sholat antara seseorang antara dia dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat kalau dia menegakkan sholat maka dia jauh dari perbuatan kufur dan jauh dari perbuatan syirik tapi kalau dia meninggalkan sholat maka seakan-akan dia bersama dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin oleh karena itu ini adalah pendapat kebanyakan para sahabat r.a.w sebagian di antara para ulama' mengatakan ini ijma' mereka kesepakatan para sahabat yang mana berkata salah seorang sahabi Abdullah bin Syakik r.a.w dia termasuk tabi'in yang sangat terkenal dahulu para sahabat Nabi tidak memandang sesuatu yang apabila ditinggalkan kufur selain sholat jadi kalau meninggalkan zakat dia tidak kafir meninggalkan haji dia tidak kafir meninggalkan amalan-amalan yang lain selain syahadatain dan sholat selamat menikmati selamat menikmati